Jen Henry Dunan Dunan lahir di Genewa, Swiss, pada tanggal 8 Mei 1828. Beliau putra pertama dari pengusaha Jean-Jacques Dunan dan istrinya Antoinette Dunan-Culloden. Keluarga Dunan memiliki pengaruh yang signifikan di kalangan masyarakat Genewa. Ayahnya aktif membantu anak yatim piatu, dan narapidana yang menjalani bebas persyarat. Sedangkan ibunya melakukan kegiatan sosial membantu orang sakit dan kaum miskin. Pada tahun 1853, Dunan mengunjungi Al-Jazair, Tunisia, dan Sicilia karena ditugaskan oleh perusahaan yang melayani wilayah-wilayah jajahan setif, yaitu perusahaan bernama Company Genevois de Kolonis de Setif. Meskipun pengalamannya kurang, Dunan berhasil menyelesaikan penugasan tersebut dengan memuaskan. Terinspirasi oleh pengalaman perjalanannya tersebut, Dunan untuk pertama kalinya menulis sebuah buku yang dia berjudul Noticiur la Regens de Tunis atau Kisah Tentang Regensi di Tunisia. Pada tahun 1856, Dunan mendirikan perusahaan yang beroperasi di wilayah-wilayah jajahan luar negeri dan setelah memperoleh konsensi lahan dari Al-Jazair yang ketika itu berada di bawah pendudukan Perancis. Dia juga mendirikan perusahaan perkebunan dan perdagangan jagung bernama Perusahaan Keuangan dan Industri Penggilingan Mons Jemila. Namun, lahan dan hak atas air yang dijanjikan tidak kunjung ditetapkan dengan jelas. Sedangkan otoritas kolonial di Al-Jazair juga bersikap kurang kooperatif. Oleh karena itu, Dunan memutuskan untuk meminta bantuan secara langsung kepada Kaisar Napoleon III di Perancis. yang ketika itu sedang berada di Lombardi bersama pesukannya. Perancis sedang berperang di pihak Piedmont Sardinia melawan Austria yang ketika itu menuduki banyak dari wilayah yang sekarang ini bernama Italia. Markas Napoleon terletak di kota kecil bernama Solverino. Dunan menulis sebuah buku yang isinya penuh sanjungan dan pujian bagi Napoleon III untuk dia hadiahkan kepada Kaisar tersebut. Kemudian, dia melakukan perjalanan ke Solverino untuk bertemu secara pribadi dengan Napoleon III. Pertempuran Solverino Dunan tiba di Solverino pada petang hari, tanggal 24 Juni 1859, tepat ketika pertempuran antara Perancis dan Austria telah selesai. Sekitar 38.000 prajurit bergeletakan di medan tempur, dalam keadaan terluka, sekarat, dan tewas. Di sana tidak ada tampak adanya upaya yang berarti dilakukan untuk memberikan perawatan kepada mereka. Dalam keadaan terguncang melihat pemandangan itu, Dunan berinisiatif mengarahkan produksi pil setempat, terutama kaum perempuan, untuk memberikan pertolongan kepada para prajurit yang terluka dan sakit. Karena persediaan peralatan dan obat-obatan yang diperlukan tidak memadai, Dunan sendiri mengatur pembelian material yang dibutuhkan, serta membantu menirikan rumah sakit darurat. Dia berhasil meyakinkan penduduk setempat untuk melayani para korban luka, tanpa melihat di pihak mana mereka bertempur, sesuai dengan slogan, Tutti Fratelli, atau Kita Semua Bersaudara, yang diciptakan oleh kaum perempuan dari kota Kastilion, tak jauh dari tempat itu. Dia juga berhasil membujuk pihak Perancis untuk membebaskan dokter-dokter Austria yang mereka tawan. Sekembalinya ke Jenewa pada bulan Juli, Dunan memutuskan untuk menulis sebuah buku tentang pengalamannya itu, yang kemudian diberi judul An Souvenir de Solverino atau Kenangan dari Solverino. Buku ini diterbitkan pada tahun 1862 dengan jumlah 1.600 X lempar yang dicetak atas biaya Dunan sendiri. Dalam buku ini, Dunan menuliskan pertempuran yang terjadi, berbagai ongkos pertempuran tersebut, dan keadaan kacau balau yang ditimpulkannya. Dia juga mengemukakan gagasan tentang perlunya dibentuk sebuah organisasi netral untuk memberikan perawatan kepada prajurit-prajurit yang terluka. Buku ini dia bagikan kepada banyak tokoh politik dan militer di Eropa. Dunan juga memulai perjalanannya ke seluruh Eropa untuk mempromosikan gagasannya. Buku tersebut mendapat sambutan yang sangat positif. Presiden Perhimpunan Genewa untuk Kesejahteraan Umum yang bernama Gustave Moinier mengangkat buku ini beserta usulan-usulan Dunan di dalamnya sebagai topik pertemuan organisasi tersebut pada tanggal 9 Februari 1863. Para anggota organisasi tersebut mengkaji usulan-usulan Dunan dan memberikan penilaian positif. Mereka kemudian membentuk sebuah komite yang terdiri atas 5 orang untuk menyajaki lebih lanjut kemungkinan mewujudkan ide-ide Dunan tersebut. Dan Dunan diangkat sebagai salah satu anggota komite ini. Keempat anggota lain dalam komite ini ialah Gustave Moinier, Jenderal Angkatan Bersenjata Swiss bernama Henry Duvour, dan dua orang dokter yang masing-masing bernama Louis Apia dan Theodore Maunoir. Komite ini mengandalkan pertemuan yang pertama kali pada tanggal 17 Februari 1863 yang sekarang dianggap sebagai tanggal berdirinya Komite Internasional Palang Merah atau ICRC. Berdasarkan gagasan pertama, didirikanlah sebuah organisasi sukarelawan di setiap negara yang bertugas membantu Dinas Medis Angkatan Darat pada waktu perang. Pada tahun 1992 berubah menjadi Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Oke, segitu aja materi kepalang merahan untuk part 1. kita bakal lanjut lagi nanti di part 2. Terima kasih telah mendengarkan and see.